Selamat pagi Bapak, Ibu, Saudara sekalian yang dikasih Tuhan. Kita bersyukur pada pagi hari ini kita boleh dapat bertemu lagi di dalam hikmat pagi. Kita bersyukur Tuhan masih memberi kesempatan kepada kita untuk bersama-sama merenungkan sebagian daripada firman Tuhan dan biarlah itu menjadi pekal dalam kehidupan kita di dalam melangkah kehidupan kita pada hari ini. Hikmat pagi pada pagi hari ini mengambil satu topik, mengambil satu tema yaitu disucikan sang kalam. Diharapkan setelah kita merenungkan firman Tuhan pada pagi hari ini, kita menyadari bahwa kita dilayakkan oleh Tuhan. Kita disucikan dari dosa-dosa kita dan kita dilayakkan untuk beribadah menghadap dia. Namun kita masih sering mendengar bahwa banyak orang berpendapat, menyatakan pendapatnya, bahkan ajaran-ajaran mengatakan bahwa dosa manusia itu bisa diselesaikan dengan melakukan ini dan itu. Apakah benar demikian? Kita akan mendengarkan perenungan firman Tuhan pada pagi hari ini yang disampaikan oleh Saudari Kesia. Namun sebelumnya kita akan berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Bapak Surgawi, kami bersyukur kepadamu atas kesempatan yang Bapak berikan bagi kami untuk kami bersama-sama merenungkan sebagiannya daripada firmanmu. Bapak kami menyadari kami manusia yang penuh kelemahan dan kekurangan. Kami penuh dengan dosa. Oleh karena itu ya Bapak, kami mohon hikmat daripadamu. Engkau menguasai hati pikiran kami supaya Engkau menguduskan kami sehingga kami dapat layak untuk merenungkan sebagian daripada firmanmu. Kami berdoa terkhususnya untuk hambamu, Saudari Kesia. Tuhan berkati beliau, Tuhan pimpin, sertai dengan urapanmu yang khusus. Sehingga ketika beliau menyampaikan kebenaran firman Tuhan, kami semua yang mendengarkannya, yang merenungkannya, kami boleh dapat memahami dan pada akhirnya kami boleh dapat menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Terima kasih ya Bapak, kami menyerahkan renungan hikmat pagi pada pagi hari ini kepadamu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Disucikan Sang Kalam Diambil dari Ibrani yang ke-9, ayat yang ke-14. Betapa lebihnya darah Kristus yang oleh roh yang kekal telah mempersembahkan dirinya sendiri kepada Allah sebagai persembahan yang tak bercacat, akan menyucikan hati nurani kita dari perbuatan-perbuatan yang sia-sia supaya kita dapat beribadah kepada Allah yang hidup. Demikianlah firman Tuhan. Syukur kepada Allah. Shalom Bapak-Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Saudara, ada begitu banyak jalan untuk menuju Roma. Itu adalah salah satu pepatah yang sangat terkenal dan mungkin saja sering kita dengar. Pepatah ini memiliki arti bahwa ada begitu banyak cara untuk mencapai suatu tujuan. Ada begitu banyak cara untuk menyelesaikan suatu masalah. Oleh sebab itu, kita tidak boleh berhenti pada satu cara saja. biar kita mencoba begitu banyak cara untuk dapat sampai ke tujuan. Contoh sederhana adalah ada begitu banyak cara untuk menyelesaikan soal penjumlahan matematika, yang penting hasilnya adalah empat. Apapun cara, boleh digunakan selama itu menghasilkan nilai empat. Begitu pula dengan ada begitu banyak rute perjalanan untuk dapat sampai ke Jakarta. Asalkan, semua rute yang digunakan tujuan akhirnya adalah Jakarta. Akan tetapi, pepatah begitu banyak jalan menuju Roma ini tidak dapat diterapkan untuk menyelesaikan masalah dosa manusia. Menyelesaikan masalah dosa manusia tidak sama seperti menyelesaikan permasalahan soal matematika. Masalah dosa manusia tidak dapat diselesaikan dengan cara melakukan perbuatan baik. Manusia tidak bisa diselamatkan dengan memberikan korban bakaran di gunung kepada Allah yang tidak dikenal. Hanya ada satu jalan dan satu cara untuk menyelesaikan masalah dosa manusia, yaitu pengorbanan Kristus di kayu salib. Saudara, karya keselamatan yang dikerjakan oleh Yesus di atas kayu salib yang menjadi satu-satunya jalan agar manusia tidak binasa akibat dosa. Tidak ada jalan lain di luar Yesus. Karya keselamatan itu memulihkan relasi manusia berdosa dengan Allah yang sebelumnya rusak, sekarang menjadi dekat. Sekarang kita dapat membangun persekutuan yang karib dengan Allah. Darah Kristus juga telah menyucikan hati kita sehingga kita dapat beribadah dan datang kepada Dia. Sekarang kita memiliki keberanian dan kepercayaan diri untuk menghampiri dan menikmati kehadiran Allah karena kita telah dilayakan. Oleh sebab itu, biarlah kita bersyukur atas anugerah keselamatan yang kita terima. Saudara, ada banyak jalan menuju Roma, tetapi hanya Kristus satu-satunya jalan dan satu-satunya cara menuju keselamatan. Amin. Mari kita berdoa. Bapak Maha Kasih dalam Kristus, kami sungguh mengucap syukur Tuhan untuk kebenaran firman-Mu yang telah kami dengar. Bersyukur hari ini, firman Tuhan mengingatkan kami kembali bahwa hanya Kristuslah satu-satunya jalan untuk kami dapat memperoleh keselamatan. Hanya karena darah Kristus yang tercurah di atas kayu salib itulah yang memampukan kami orang-orang berdosa ini untuk dapat berelasi bersama dengan Tuhan. Hanya karena darah Kristus, maka kami dapat dilayakan untuk menghampiri beribadah kepada Tuhan. Maka Tuhan, biarlah Engkau memberikan kami hati yang mau terus menghargai setiap anugerah keselamatan yang telah Tuhan berikan itu. Tuhan, tolong kami supaya kami menjadi anak-anak Tuhan yang mengerjakan keselamatan itu dengan penuh ketaatan kepada Tuhan hanya kepada Kristus. Dan biarlah seluruh apapun yang kami lakukan itu boleh hanya memandang kepada Kristus saja. Bapak pada hari ini, kiranya dalam seluruh aktivitas yang kami lakukan, dalam seluruh pergumulan kehidupan yang tidak mudah untuk dihadapi, namun kami tetap memiliki pengharapan di dalam Kristus. Pengharapan yang membuat kami dapat melihat bahwa ada hari depan yang Kristus sediakan bagi kami. Dalam segala kesusahan, penderitaan, kesedihan, kekecewaan yang mungkin saat ini kami hadapi, namun kiranya sukacita serta pengharapan Kristus itu meneduhkan hati kami dan menguatkan hati kami kembali untuk kami dapat tetap berani berdiri menghadapi seluruh hari demi hari yang ada. Tuhan, tolong dan mampukan kami. Berikan kami juga kesehatan, berikan kami juga damai sejahtera daripadamu. Biarlah sungguh kehidupan kami ini adalah kehidupan yang mempermuliakan nama Tuhan, kehidupan yang mengerjakan keselamatan dengan penuh tanggung jawab di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapak yang baik. Inilah doa kami, inilah seruan doa kami yang kami sampaikan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudara, tetap kerjakan keselamatan dengan hati yang takut akan Tuhan. God bless you.